Udah ada curat-coret Terlalu naif bang, kalau dibilang agak keren tuh Kalau ke rumah gue keren Kalau ke rumah gue ada yang nyorot-nyorot keren Itu gak naik, karena gue Gue lo ngerasain, beda pemandangan Pameran gue aja Pameran waktu itu Tiba-tiba lagi pameran Ada yang nempel-nempel stiker Gue seneng-seneng aja nih Welcome bareng gue, Bill Muhdor Hari ini ada, bang siapa ini namanya? Arman Iya tau kita, bang Arman nih gokil Kita udah kecapean dari kemarin Podcast udah niat-niat Di atas sampe Kagak nyampe seribu bang kemarin yang nonton Udah di atas Niat-niat, pokoknya art corridor nih Kita bahas sampe ke dalem-dalemnya Bebas Bebas aja udah Langsung aja Kita ngobrol-ngobrol santai nih Behind the scene bareng bang Arman Ini egg move, kalau tau Egg move nih apa sih bang? Iya Egg move tuh bukan untuk saya Sebetulnya untuk siapapun Jadi gerak aja? Iya, bergerak aja Beraksi aja lah Bertindak, apapun lah Sesukanya lah Bang Gue mau nanya aja langsung Straight to the point Ini pertanyaan yang banyak ditanyain Bukan dari gue sepribadi Jadi gue support seniman Iya Cuman Ini ada pertanyaan dan Pro kontra sih Menurut tuh vandalisme tuh gimana bang? Asik Itu pertanyaan klasik Klasik cuman masih dipertanyakan orang banyak bang Kalau ngomongin vandalisme Mending tanya deh ke pemerintah tuh Ke polisi Apa sih vandalisme dan sebagainya gitu Yang nyoret-nyoret di jalan katanya bang Yang nyoret-nyoret di jalan Enggak, gue bukan vandalisme yang kayak gitu Yang gimana? Yang vandalisme menurut lo tuh yang gimana? Yang vandalisme tuh yang masif Kalau menurut saya tuh Kayak contohnya? Kita ambil contoh gini Vandalisme dalam artian yang mana nih? Vandalisme Yang ke psikologi pikiran Atau hanya visual Nah, disini ada dua nih Gimana? Kalau misalnya ke pikiran Kita bangun pagi Kita text, nonton TV Disana udah kekerasan Itu udah vandal Ini YouTube Eits, berarti vandalisme juga Wah vandal, gue masuk kan ke kepala Terus kita jalan deh Jalan langsung Terus ada billboard-billboard besar tuh kan Itu vandal menurut gue tuh Bayar-bayar ke pemerintah kan? Iya, itu sederhananya kan itu Masalah izin dan tidak izin Kalau di kita tuh masalah vandal itu Tapi menurut lo Kalau bayar itu boleh Nggak bayar itu Nggak boleh Menurut lo nggak cocok berarti? Nggak cocok lah Nggak cocok lah Tapi serius, Bang Gini Gue Kita ngomongin vandalisme Yang orang-orang pikir vandalisme deh Boleh Ya itu adalah nyoret-nyoret Di gedung-gedung Di jalan-jalan Di rumah-rumah orang Misalkan, Bang Ini kan yang dipikiran orang-orang Gue tuh pribadi Sedikit Nggak setuju Maksudnya Kalau lo mau ada aspirasi Lo mau ada gerakan Ya oke Masuk akal Dan gue Nggak Nyalain Sediman lah Cuman saat itu Jatuhnya ke Public Private Property Itu gue nggak setuju To be honest, Bang Jadi private property Itu yang mana nih Apa yang di indoornya Apa yang outdoornya Di outdoor Indoor Kalau misalnya Di indoor Saya datang ke rumah Billy Terus nyoret-nyoret Rumah Billy Billy berhak loh Mara Kalau di luar ya Kalau di luar kita juga berhak Karena ini Pandangan bebas loh Masa orang-orang yang nebang-nebang Dan sebagainya Nggak disebut Pandal Nggak apa Kalau misalnya curhatnya itu hanya sebagian kecil loh Kalau kita ngomongin masalah pandal Coba jelasin aja Bang Sekarang gini Kita jalan nih Kita jalan Misalnya tiba-tiba ada tembok Ada tembok Tembok ini joroknya kemana nih Ke ruang publika Atau ke Private Private Rumahnya dia Ke rumahnya dia Kalau misalnya ke ruang publik Ya berhak dong Kita sebagai pelaku jalan Yang di jalan gitu Merespon Merespon Oke Merespon lah Merespon Kan Bengsi pernah bilang kan Bahwa Apa Kosong itu adalah kriminal Emang benar Masih gitu kosong Kasih dong Respon Misalkan bangun tembok nih Bang Si milik rumah Terus lo sikat temboknya Apakah Kan itu Kepemilikan dia tetap Bang Bangun rumahnya yang benar Bangun rumahnya yang benar Kalau misalnya tiba-tiba Dia bangun ya Secara Secara visual Secara Arsitek Artistik Dan sebagainya Bagus Dan dia akan Apa Mengerti Paham dengan lingkungan Mungkin loh Ke Ini Gak akan Gak akan Jadi Saat lo Tapi banyak Bang Maksudnya Ada Bukan banyak ya Gue Mau artistik Seperti apa Mau itu rumah mewah Mau rumah Sederhana Bang Ada Ada kok Gue ngeliat Coret-coretan Di Tempat yang Artistiknya bagus Dan artistiknya jelek Biasanya ada Kebanyakan sih Gue ngeliatnya Anak-anak muda Bang Gue ngeliatnya Bukan gue nyalain Anak-anak muda ya Bang Disini Cuman gue banyak Ngeliat Coret-coretan Mungkin kan mereka Masih berkreasi awal Kan kita juga harus Senggak-nggaknya Satu support Tapi juga mengedukasi Kayaknya kita tuh Harus dipisahkan dulu Apa sih edukasi Edukasi itu Gimana Apa sih Kita tuh Dari awal Dari kita lahir Sampai ke sini Selalu dibandingkan Apapun yang kita lakukan Ada edukasinya Ada Fuck Edukasi-edukasi Apa sih Coba Diamkan dulu Diamkan dulu Singkirkan dulu Ngomongin edukasi Jadi Biarkan mereka Belajar sendiri Maksud lo Maksudnya Biarkan dia Apa Berpikir luas dulu Kemana Arah pikirannya Ya Kalau misalnya Kata Billy tadi Usia-usia muda Wajar dong Wajar Coba Dia masih Eksistensi Masih keneh Bahwa Gue Berani Gue berani Dan sebagainya Itu wajar Tapi berani Sama Berani Sama bodo Itu beda tipis Bang Iya Itu Tinggal Main set kita aja Tinggal main set Ini konyol Atau enggak konyol Gitu kan Kalau misalnya Tiba-tiba Ada Ada Seseorang Menggambar Dan sebagainya Berarti itu penting Menurut dia Terus kita ngebaca Mindset kita penting Atau enggak Bukan penting Kalau misalnya tidak penting Jangan dibaca Kalau misalkan Orang baru bikin rumah Bang Kita deh Bikin rumah Set baru jadi Secara visual Kita chat Terumah Tiba-tiba di jalan Ada yang nyoret Mending kalau Ada kepentingan Misalkan Kegundahan Gue aja pun Kalau kegundahan Lo bisa nyari tempat Yang emang proper Buat lo Numpahin kegundahannya Lo Nek sama Tempat yang Misalkan Ya proper Biasanya gini Kalau Yang Seniman Biasanya ini kan Dari kegundahan Mereka Dia yang Menumpahkan Kebanyakan Tidak semua Jadi gini Bil Bahwa Apa yang kita lakukan Itu Taruh misalnya Lebih spesifik lagi Ke coret-coret Itu bagian dari Peradaban Peradaban Itu bagian dari Peradaban Dan peradaban itu Tidak akan Dihancur Leburan Maka akan Berkembang 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 Tinggal kita siap Nggak menerima Perkembangan itu Tapi kan ada Garis-garis ya Bang Kita sholat aja Ada garisnya tuh Sholat 5 waktu Misalkan Subuh Lo jadi 5 Kan nggak masuk Di posisi Situ juga Ada Garis-garis Yang harus kita Nah garisnya ini Secara Menurut lo ya Visual art Street art lah Anggepannya Garis dimana Itu Se-yogyanya tepat Dan Se-yogyanya Nggak tepat Kalau menurut Billy ilmu Ada garisnya nggak Nggak ada End stand aja Bikin bom itu Nggak Nggak kepikiran Bahwa dia akan Jadi bom atom Dan sebagainya Itu untuk ilmu Pengetahuan Itu peradaban Nah Seni di jalan juga Itu peradaban Dan itu Tidak akan Orang tidak akan Mampu menolak Persoalan-persoalan itu Entah Tiba-tiba Ada yang ngejud Pandal Atau bukan pandal Itu resiko peradaban Resiko perubahan itu Pasti ada Hal-hal yang kayak gitu Menurut lo Emang nggak bisa diaturkan Peradaban ini kan Ada tata Caranya Bang Masa kita mau Biarin di jalanan Terus Hancur Berantakan Kesian juga Maksudnya Satu Pemilik properti Gue malah Gue lebih condong Kalau emang Ini mungkin Orang juga banyak yang Nggak suka Gue ngomong begini Bayo Mendingan sekalian Kalau Daripada properti Properti Orang biasa Lo kan keselnya sama-samuan Maksudnya Ada Aspirasi yang lo mau ceritain Ke siapa Ya Ke siapa Ke properti siapa Aja langsung Bukan ke Malah ke publik Yang sebenarnya Orang biasa juga Sama Mungkin punya perasaan yang sama Saya paham Pertanyaan Dili Ruang publik itu berhak Semua orang mengklaim Ini ruang publik itu punya siapa aja Ojo Atau supir angkot Atau siapapun Nah seni Salah satunya berhak dong Berhak dong Berhak Berhak dong Kita mengaktualkan Misalnya Siapapun lah ya Siapapun yang curat-curet di jalan Dan sebagainya Kayak pos kampling Kalau lo mau coret-coret Ini kan pos kampling Maksudnya Public Betul Ya masih Menurut gue Should be oret Kalau lo mau latihan Yaudah lah Pos kampling nih Sebenarnya Nah Seni itu bukan masalah latihan Masalah pencerahan Masalah rasa Masalah rasa Seni itu masalah rasa Masalah rasa Ketika misalnya Science artnya ada di ruang publik Ya dia akan melakukan di ruang publik Kalau misalnya science artnya ada di studio Dia akan melakukan di studio Nah Karena peradaban kita begini Peradaban kita itu Serba terbuka Serba ruang publik Gitu kan Dan sasa aja menurut saya Ketika misalnya tiba-tiba Ada Ada di ruang publik Curat-curat Toh kalau misalnya tiba-tiba Billy Tidak suka Misalnya dengan curat-curat Misalnya rumah Billy Tiba-tiba yang benteng Yang jorok ke ruang publik Kalau berani Tuntut aja Berani enggak Jangan ngomain-ngomain Kemana 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 Gitu Misalnya tiba-tiba ada tagging Tapi kan A B Misalnya kan Tagging A B Misalnya tiba-tiba Oh gue gak suka Cari aja dia itu Dari taggingnya Sebenarnya bisa diciri Iya bisa diciri Misal ciri kan Tapi gak semua bang Kalau lo ngomongin Art move Bujangan urban Darbot Semua yang terkenal Bisa diciri Tapi kalau anak SMA Yang baru Bisa Bisa Semua orang itu Punya Digital Dan sebagainya Bisa Kalau kayak Misalnya Kalau seliman terkenal Gue gak usah pake Ada tagnya lagi Gue tau ini Yang ngerjain siapa Kalau serius Kalau serius Pasti seorang itu bisa Tinggal mau denger dia Jangan ngeyel Jangan ngeyel Tiba-tiba Ini Pandal nih Orangnya curat-curet Dan sebagainya Terpampang lah Dimana Dimana Tapi kalau gak Misalkan Yang nyoret A Tapi gambarnya si B Dia contek Ya wajar Iya maksudnya Gerti gak Kalau kita mau Misalkan Tiba-tiba rumah gue Depan ada gambar si Popo Padahal lo yang bikin Kan bisa aja Bisa Terus si Popo yang disikat Akhirnya Itu ruang publik Itu ruang publik Maksudnya tuh Gak bisa diklaim bahwa Ini karya Popo nih Ini bisa Belum tentu Beneran Popo yang bikin Tapi kan kita bisa Bisa tanya ke si Popo Itu sangat simple Menurut saya tuh Hal-hal yang kayak gitu Sangat simple menurut saya tuh Apalagi sekarang kan Dunia digital dan sebagainya Yang namanya peradaban kan Begitu Tapi emang gak bisa Harusnya Kalau pribadi gue ya Menurut gue tetep harus ada Garis-garisnya sih Oke Kalau ngomongin masalah garis Kita nih harus Kita bikin garis gitu Lu misalnya ngejudge Bahwa itu pandal Lu beresin dulu pandal lu Lu beresin dulu sistem lu Kalau misalnya Kalau misalnya sistemnya udah beres Udah bener gitu Orang akan berpikir lain Kan sistem yang bikin yang atas Ini yang kena yang bawah Kalau 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 seandainya Itu Sistemnya yang bikin atas Terus yang kena Pandal yang atas Pak Nah Publicnya nih Ruang public ya Ruang public ke atas Masih gue Gue bisa ikut sama argument lu Cuman kalau seandainya Gue paham Itu adalah efek Kita kan kena efek Kan makanya ada korban Ada Ada hal-hal yang lain Itu adalah efek Efek sistem Efek sistem lu Misalnya tiba-tiba Sekolah aja kan ada sekolah Grassroot Itu kan udah sistem juga Jadi kalau misalnya grassroot Masih Cuman Maksudnya Gimana ya bang Gue penasaran juga Gue sebenarnya to be honest Di Di street artinya Gue kurang paham Sekarang gini aja Misalnya Misalnya Iya Billy itu tidak suka Dengan curat Curat-curat Tidak gitu Tinggal cidih Dan sebagainya Tiba-tiba gak jatuh Orang ini sembarangan Rumah gue nih Jadi apa Karena Billy tidak terlibat Di situ Maksud gue Kalau gue berasa Jadi rumah Mendingan lo sekalian Ada tempat yang pas Lo Sikat Tapi kan bukan itu Persoalannya Bukan masalah Tiba-tiba Ada nih Kenapa tembok gue Misalnya Tembok itu Lebih 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 bagus Misalnya Itu gak bisa gitu Sense-sense Nya tuh gak bisa Gak bisa Dibilah-bilah Bahwa ini harus disini Itu harus disitu Gak bisa Jadi kalau misalnya Tiba-tiba Billy Tidak suka Dengan itu Billy terlibat gak Masuk ke situ Misalnya Billy Dasar tidak suka nih Billy terlibat gak disitu Atau misalnya Pengen tau apa sih Orang ini tuh Kok misalnya Tiba-tiba Curet-curet Dan sebagainya Masalah apa sih Itu yang tidak ditemukan Yang tidak dicari orang itu Lo punya persoalan Problemnya apa sih Gue penasaran Lo punya persoalan apa sih Misalnya tiba-tiba Lo nyampe Curet-curet Di jalan Dan sebagainya Bang Kita balik lagi Bang Ke Problem Apa namanya Pertanyaan Dasarnya yang harusnya Gue tanya juga Bang Apa tuh Sebenernya Kan kalau street art Gue Gue support street art Tapi To be honest Gue gak Jatuh Sering banget Bergaul sama anak street art Gue support Semua seniman Indonesia Insya Allah kita support Saling Amin Karena kita satu sama lain Pasti support Pasti Tapi Gue rasa Lo lebih paham Secara street artnya Dibanding gue jauh Sebenernya Di Di kode etik Mungkin kan gak ada Tapi ada kode etik dong Seniman kan pasti punya komunitas Kode etik Street art tuh kayak gimana sih Bang Kayak agama aja loh Agama Pakom aja Kesenian tuh seru Kesenian tuh ilmu Terus dikembangkan Ketika misalnya tiba-tiba Ada persoalan ini Ini ada curat-curet Di jalan Kejar Ini adalah ilmu Iya paham Misalnya tiba-tiba Billy ya Misalnya nih Billy tidak suka dengan Dengan curat-curetnya ada Ada persoalan apa nih Iya Dengan curat-curet ini Oh disitu ada Disana ada Disana kejar Disitulah ilmu Gue mendingan kayak Jatuhnya Bang Gue mendingan kayak 404 Daripada Ngoret rumah orang Kan konteksnya beda Beda Kalau itu Itu masih bisa Dipertanggungjawabkan Bang Oke Kalau kayak 404 Menurut gue masih bisa Dipertanggungjawabkan Ke siapa Ke siapapun lah Itu panjang tuh Akhirnya kita Misalnya tiba-tiba Ini bisa dipertanggungjawabkan Oleh siapa dipertanggungjawabkannya Bukan Oleh misalnya tiba-tiba Kita gak ngeliat Si seni mania lah Iya betul Betul saya paham Itu Itu bisa dipertanggungjawabkan oleh publik Atau oleh siapa Iya Misalnya tiba-tiba Dipertanggungjawabkan oleh publik Publik yang mana nih Publik yang mana nih Yang bisa menanggungjawabkan itu Bisa menanggungjawabkan Disini kan ada pendidikan seni Iya dan maksudnya Kalau gue bisa ngeliat Oh iya Story-nya emang Segala macemnya Jelas maksudnya Dia melumpahkan kebundahannya Walhasil kita gak usah panjang Lebar disitu Bahaya 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 sebuah Cuman emang harus di Iya maksudnya itu Kayak yang gue tanya Secara Lu maksudnya dari pengalaman lu Sama kawan-kawan Ini Sebenernya Garisnya tuh dimana sih bang Iya Masalah izinan tidak izin Tetep gue disitu Karena apa Karena apa Kita liat billboard aja Liat billboard Liat billboard gitu Dengan Misal tiba-tiba ada iklan Sesuatu iklan Kamu memakai produk ini Rambut kamu bakal Lembut dan bagus Percaya gak dengan harga seribu Lama-lama diikutin terus Lama-lama diikutin Jadi masif lah Iya Tapi Itu bentuk Itu psikologi loh Kenanya Bang Billboard Dia di ruang publik Yang punya pemerintah Betul Billboard taruh di depan rumah gue Dia gak izin sama gue Gue maki-maki juga bang Nah sekarang gini Sekarang kita batasi Iya Batasi Ini rumah Billy Iya Nah Oke dibangun Billy Dan sebagainya Terus kesananya Iya Yang ngejarok kesana Apakah itu masih milik Privasi Billy atau bukan Berarti kan itu milik ruang publik Ruang publik Iya oke Oke saya paham lebih Iya 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 Ketika misalnya ruang publik itu Nah Orang disana Di ruang publik itu kan sangat komplek Iya benar Persoalannya itu banyak banget loh Iya Ada yang tiba-tiba yang sempoyongan Ada yang apa Ada yang apa Ada yang ini Apa yang ini Gitu kan Iya Dan itu Ketika misalnya Oh Ada apa nih Kayaknya seksi ini Dicoret-coret gitu kan Itu bentuk spontan Yang tidak orang Tidak semua dimiliki Iya Rasa itu tidak semua orang loh Paham Dan Benar Ketika misalnya tiba-tiba Kalau misalnya tiba-tiba Dia jadi petani ini Jadi petani Dari ngacau kemana-mana ya Iya Tiba-tiba dia jadi petani Misalnya Si tukang coret-coret itu Terus dia lewat Jalan Kayaknya enaknya ditanami Sama aja kan Itu pandal bukan Kalau di Sisi hukum Pandal Iya Kalau di sisi hukum Iya Tapi lain lagi kan Persoalannya Iya Nah makanya kita ngomongin Pandal itu ke hukum Atau ke mindset kita Mindset apa hukum Kalau misalnya hukum tuh udah jelas Tutup piring Selesai Kalau secara mindset Menurut lo Pandal bukan Apanya Oh bukan Kalau tadi nih Tiba-tiba tanah orang disikat Sama dia di depannya Masih Masih Tanah orangnya Tanah orang yang mana Tanah orangnya dia bis Yang ngejorok ke jalan kah Atau misalnya ke sini Kan yang Iya Kalau ngejorok ke jalan Nah Sebetulnya kalau misalnya Tiba-tiba Billy Billy ini bikin nih Benteng Rumah Billy nih Bikin benteng ke sana kan Iya Nah Billy Ini gak Apa Pernah ngobrol gak Sama DAJR nih Yang pinggir jalan Akhirnya kan ngerempetnya jauh Iya Panjang Panjang Oh ngerempetnya kemana Ini layak gak nih Ukuran ininya Besar kecilnya Ini untuk lingkungan Akhirnya ngebet ke sana Kalau ngomongin masalah Misalnya tiba-tiba Masalah ini Ini fandal Ini enggak Kita benerin dulu Itu Jadi misalnya Ini layak gak nih Rumah seperti ini Misalnya di pinggir jalan Atau apa Dari sisi arsiteknya Dari sisi Apa Lingkungan Dan sebagainya Itu kan macem-macem Problemnya tuh Kayak Kayak contoh bang Contoh kaos deh Luar deh Kita ngambil seniman luar Jadi gak di masa lain Kaos Menurut gue Dia di Amerika Atau di New York Dia nyikat baliho Menurut gue keren Karena dia Maksudnya Secara Ini di luar negeri ya bang Daripada kita disini Ngomong langsung Tiba-tiba jadi permasalahan Gue cantahin di luar negeri Kaos Menurut gue keren Saat dia nimpa baliho Baliho yang di atas Dan malah lu tahu gak sih Satu Itu iklan Coca-Cola Atau iklan apa Walhasil ada satu iklan Gara-gara ditimpa tagnya dia Itu iklan jadi tambah naik Gara-gara timpa Gue setuju Sama yang model gitu Menurut gue Ya udah Itu baliho Baliho bayar ke pemerintah Waktu itu Kaos juga bayar tajam Ya jatah dikit Kasih lah Gak masalah Menurut gue Terus di kita gak gitu Kalau di kitanya Gue akhirnya jadi permasalahan Cuman maksud gue Kayak di busway di luar negeri Menurut gue Selama lo punya tanggung jawab Atau ada visi Atau misi Ya Alright lah Menurut gue Cuman Saat Saat balik lagi Menurut gue Saat itu di rumah Depan rumah orang Menurut gue pribadi Bukan sebagai seniman Bukan sebagai apa Pribadi gue Kurang beradab Kalau gue pribadi Bukan saat Dari hati Maksud gue Menurut gue Kayak kurang berat Bukan gue Apa Nyudutin satu orang Atau apa Cuman Apalagi Kita Anak Indonesia Yang emang diajari Dengan adab Dengan apa Kalau mau sikat Sikat Kayak kaos Keren menurut gue Ya betul Kita Kita bangun Bangun dinding ini Beradab gak sih Buat tetangga kita Buat misalnya Orang yang lewat Kita perhitungkan gak Kita perhitungan gak Kalau misalnya Tiba-tiba kita Kita bikin benteng Misalnya benteng rumah Perhitungan gak Misalnya tiba-tiba Ini akan dicoret Misalnya Misalnya kan Beradab gak gue nih Misalnya Misalnya Kalau kita ngomongin Masalah beradab Oh ini yang coret-coret Tidak beradab banget sih Di tembok Orang misalnya Orang itu beradab gak Kita bikin tembok itu Dengan ngejorok kesana Dengan arsitekturnya Begitu misalnya Sudah jadi Sudah jadi ini Lebih simpelnya lagi deh bang Ini lebih simpel nih Oke Tag di Di Pojokan Gue tadi goblol juga Dikit sama si bunga Tag di pojokan Tempat kaca itu bang Sering banget tuh Kejadian Ya kayak gimana Belokan tuh Ada kacanya Nah itu disikat juga Pake tag Itu kan Menurut lo Menarik gak Ditulis di Pas di Kaca tuh Yang buat orang Belokan Ini kalau garisnya Gak ada ya bang Iya Detect sama orang Menurut lo gimana Menarik menurut gue Tapi kan jadinya Ini Karena gak ada garisan Safety measure Kan maksud lo Tadi ngomongin Apa namanya Bikin tembok Beradab gak Itu arguable kan Maksudnya bisa ini Kalau ini udah Kelasnya safety measure Betul Disitu ada Kalau gak ada itu kaca Lampu merah Kuning merah Terus ada kaca Dan sebagainya Jalan Jalan sama kaca itu Duluan mana Kaca sama Ruang publik Duluan mana Kan hitungnya Akhirnya ke bawah Ke belakang Ke belakang Tepat gak Nyimpennya disitu Misalnya Belokan bang Oke paham Yang itu tuh Yang buat Biar kita kelihatan Tamu di sebelah sana Paham gue Kalau misalnya Belokan dan sebagainya Kita nyalain lampu Aku aja gak jelas Siang bolong Motor mobil Harus nyala lampu Ini apalagi kaca Tapi lebih parah lagi Kalau diudah-udah gak jelas Lo timpah Tekan Tambah gak jelas lagi dong Maksud Makanya hubungannya itu Bukan masalah Menurut gue tuh bukan masalah Ini pandal Dan menurutkan pandal Bagus dan tidak bagus Ini rantainya panjang loh Panjang banget Ini panjang Dan ini pasti Aku sambungin dulu ya Itu dari sistem Misalnya Dari sistem sekolah Dari sistem Sistem pendidikan Aturan dan sebagainya Improvisasi Terus Dan sebagai Perkembangan Semua Itu rantai-tanya panjang Jadi gak bisa Ngejudge bahwa Tiba-tiba Langsung Itu pandal Gak bisa gitu Kita harus Ke bawah dulu Bongkar dulu Dari bawahnya Masalahnya Ada gak yang Mau ngebongkar Persoalan itu Bongkar dulu Apa sih Ini tiba-tiba Misalnya Ini udah bener nih Udah bagus Misalnya Ini ada kaca disini Dan sebagainya Kan tiba-tiba Ada tulisan Atau stiker Gitu kan Gitu kan Oke Kok jadi tidak bagus Menurut orang yang tidak suka Tapi menurut orang yang suka Bagus Muncul lah Muncul pro kontra Oke Misalnya yang pro No problem Gak pro Jadi ini Cuman Ini gue udah bukan Gak bagus Gak bagus Gak bagus Jatuhnya bang Ini udah jatuhnya Safety measure Yang bisa Masalah Betul Paham Gue Masalah Masalah lintah Dan sebagainya Karena gini Gue itu Satu ada satu belokan Dekat rumah gue tuh bang Dia pas Tadinya gak ada gituan Sering kecelakaan Sampai kita minta Dipasangin Begituan Emang Coba Coba Misalnya Kita punya ide nih Misalnya Billy itu Orang-orang sistem lah Orang pemerintah yang hubungi itu Bisa gak kolaborasi sama si artis Bikin yang lebih bagus daripada itu Keren kalau itu Gue setuju kalau begitu Kalau misalnya berpikir ilmu Itu kesitu Ini ada persoalan nih Misalnya nih ada persoalan nih Ada persoalan ini lalu lintas Ini kalau gak ada kaca ini Ini bahaya ini Disatabrakan dan sebagainya Kalau misalnya itu bagus Dengan art Dengan art Bisa Frame kita dan sebagainya Itu bisa loh Bisa di kolaborasikan dan sebagainya Malah kalau emang senimannya Menurut gue Menurut gue ya bang Ini pribadi lagi Kalau dia mau timpah Frame pinggirannya Kan sebenarnya dia bisa aja Timpah frame pinggirannya Kalau itu Kalau keren-keren aja Menurut gue pribadi Bukan secara hukum ya Tapi Menurut gue Keren Cuman Kan itu berarti jatuhnya Ke garis lagi bang Ujung-ujungnya emang Seni itu gak digarisin Betul Tapi Makanya gue bilangnya Ada bukan garis bang Makanya Aku tadi ngomongin masa ini Adalah ilmu Ketika misalnya sesuatu Ada pro dan kona Itu pelajari Nah mereka-mereka Mempelajari Enggak Kultur Psikologi anak Psikologi remaja Psikologi pemuda Psikologi dewasa Dan lain-lain Dia mau pelajari enggak Ketika dia nempel disitu Kalau menurut Tiba-tiba Misalnya Oh Kita coba-coba Misalnya Oh disini rawan Tancep aja Kita coba-coba Oh ternyata banyak dicoret-coret Ada persoalan apa sih Sampai dicoret-coret dan sebagainya Biasanya apa sih bang Coba jelasin gue Karena gue juga Kan berarti ada Ada problematis Ada Ini yang harusnya kita angkat juga Ada Ini masalah sosial Gimana tuh bang Coba jelasin Masalah ketidakseimbangan Ketidakadilan Lo jujur-jujur aja Di jalan aja ya Di jalan gitu Kalau misalnya tiba-tiba ada rajia Fair enggak rajia itu Enggak Tengkap ini Tangkap ini Yang di stopin aja motor dulu Enggak Mobil kagak disikat Kenabe Itu kan persoalan Itu persoalan besar menurut saya Tiba-tiba Hanya curat-coret Hanya curat Menurut saya Hanya loh Yang butuh eksistensi Salah satunya Salah satunya kan Psikologi anak Psikologi remaja Psikologi pemuda Itu harus dibongkar Benar Harus dibongkar disitu Jangan ngejudge bahwa Tiba-tiba ini vandal loh Ini kamu nyurat-nyurat nih Misalnya tiba-tiba Ini udah gak bagus Dan sebagainya Udah-udah bagus Gini malah ada yang vandal Nah Ini kan Berarti ada Berarti kan ada Butuh Butuh ruang bang Betul Itu salah satunya Ruangnya ruang yang seperti apa Menurut saya Bukan hanya ruang yang Ruang konvensional seperti ini Tapi ruang Membeli 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 Kayak gitu kan Biasanya rata-rata bang Gak tau Ini pengandangan gue Gak tau bener apa gak Lo lebih ngerti Sebenernya sebagai street art Yang jatuh di jalanan Aku gak ngerti Tapi paham Iya Banyak juga Mereka pengen eksistensi Spesiali anak mudanya Yang baru-baru masuk Karena mereka pengen dilihat juga kan Makanya diambil di publik Sebenernya kan Mereka butuh ruang publik Untuk mengalokasikan Kebutuhan mereka Itu kan Ruang Ruang publik Yang disebut Bili Ruang Ruang biasa itu Itu adalah bagian Tembok Itu adalah bagian Salah satu loh Tapi ada yang bagian Ruang yang lebih penting Memfasilitasi pikiran-pikiran Tuhan itu menciptakan otak Ada beberapa pipa Di sini Ada pipa itu banyak banget Dan semua itu harus diisi Pas harus diisi Terus agama aja Terus misalnya Ini berkarat dong Berarti tidak seimbang Harus ada macam-macam Ketika misalnya Tiba-tiba ngomongin masalah Ini adalah kenakalan Itu udah fitrah Fitrahnya emang anak Fitrah anak manusia Itu seperti itu Ada hal-hal yang lain Tuh semua orang Pernah membuat graffiti Tapi semua orang tuh pernah curat coret Itu kan masa eksplorasi Apakah Kan gini Sebagai senior Senior Kalau senior kacauan Enggak Kan ada fase bang Kayak Gue belajar sama Pak Yatim Sama siapa Banyak Maksudnya gue belajar Kan itu keseniritasan Yang menurunkan ilmu Ke bawahnya Kan Kayak misalkan Contoh simple Gue ngobrol sama guru gue Guru gue Bukan guru-guru ya bang Gue belajar ngelukis Sama seorang Misalkan Kan dia juga ngasih Oh Bill Komposisinya keren nih Bill Betul Ini kosong ini Betul Apakah dari senior Senior Seniman itu Memberikan satu Emang gue tau Gue kemarin juga ngobrol Sama Popo Bebasin aja Rata-rata gue ngobrol Rata-rata bebaskan Cuman Ada 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 komposisi kan bang Maksudnya komposisi disini Jadinya jatuhnya Lebih ke garis-garis itu bang Jadi gini Gimana Ketika misalnya Saya belajar ke Billy Iya Ini cara menggambar itu begini nih Betul Iya Tapi apakah Pikiran ini Ini masalah fitrah ya Iya Apakah saya harus mengikuti Billy Dan sebagainya Enggak dong Enggak dong Nah semua orangnya juga Akhirnya kan memfasilitasi pikiran dia Ide Eksperimen Dan sebagainya Bisa aja misalnya Tiba-tiba di jalan itu hanya eksperimen Bisa aja misalnya Tiba-tiba Ah saya coba Ke teknis Kennya enak Tiba-tiba Tapi kalau memang Persoalan-persoalan yang kayak gini Eksperimen gitu Tidak ada kebutuhan Gue tidak melihat kebutuhannya Untuk di tempat yang Public yang seperti itu Kalau lo timpa Timpa Bali Hall Mendingan Maksudnya kalau emang lo mau eksperimen Kebutuhannya itu ada di sini Ada yang paling dalam Paling dalam Dan yang semua orang tidak akan paham Dan lebih keren loh bang Maksudnya Kalau ini gue ngomong Gue coba jadi seniman street art Menurut gue Lebih keren di tempat yang Ini Daripada rumah orang Kalau menurut gue Nah itu menurut Billy Belum tentu menurut orang Nah itu Makanya Makanya aku juga bilang gitu Bahwa Ketika misalnya ada kontraan sebagainya Ini jadilah Jadilah ilmu Menurut lo keren mana? Apanya Dua-duanya keren menurut gue Dua-duanya keren Karena sensasinya beda loh Gimana tuh? Sensasinya beda Antara misalnya tiba-tiba Billy Jadi artis Misalnya tiba-tiba Di tempat yang legal Dan di tempat ilegal Yang beda yang coret-coret tembok orang Sensasinya beda Ilegal Iya Gue setuju sama itu Tapi ilegal ini ada beberapa Masuk lagi nih Dalam fasenya Kan Tuhan menciptakan Antenalin itu harus di Fasilitasi juga Ilegalnya ini ada beberapa Garisan bang Saat itu punya pemerintah kah? Saat itu punya orang biasa kah? Yang menyebut ilegal itu Udah tidak ada batasan Bahwa ini milik pemerintah Ini milik publik Apa? Milik pribadi dan sebagainya Yang ilegal itu tetap aja ilegal Paham Paham Kayak orang mukul sama bunuh Sama-sama ilegal Tapi tetap ada garisannya bang Kayak saat lu Nyoret di baliho orang Iklan Sama nyoret di rumah orang Itu Itu dua-duanya ilegal Tapi ada garisan beda Sekarang gini aja Ini pribadi ya Misalnya Tiba-tiba Konkret aja Kalau misalnya tiba-tiba Billy misalnya Rumah Billy tidak suka Dengan coretan-coretan Itu Apakah Billy Ada nggak kemauan Untuk ngejar orang itu? Misalnya Misalnya nih Buat orang-orang yang tidak suka loh ya Buat orang-orang yang tidak suka nih Ada nggak kemauan Misalnya tiba-tiba Tag ini tuh ada dimana Dimana ini gampang kelacak Menurut saya Bisa Bisa banget Dilacak tuh bisa Ada nggak kemauan Misalnya tiba-tiba datang Ke orang itu Menanyakan Kenapa lo gitu? Lo kenapa? Lo punya persoalan apa sih? Biasanya kagak bang Kenapa? Karena itu sebenarnya Men minor Sangat Hitungannya becandaan Mendingan gue Mendingan gue Chat ulang Daripada ngejar orangnya Kelamaan capek orangnya Biasanya kejadiannya Nah itu Persoalan di kita kan gitu Nggak mau ribet Apapun tuh nggak mau ribet Mendingan ngechat berapa duit Mendingan ngechatnya berapa duit Bayar dan sebagainya Ya akhirnya digituin lagi Akhirnya digituin lagi Dan bukan orang Orang itu Sangat banyak loh Sangat masif loh Coretan-coretan itu tuh Dan emang cepet Bikinnya 2 menit Coba kalau misalnya Jadi study Itu kan keren Keren Jadi study Jadi study Ini font ini Munculnya dari mana Karakter ini dari mana Psikologisnya kayak gimana Kenapa ya Itu keren loh Jangan tiba-tiba Oke misalnya Karena gue bukan orang seni Nih Misalnya kebetulan nih Yang Yang Punya temboknya orang Udah lah Akhirnya marah-marah Udah buang-buang energi Lu marah Nih nih Omongan gue nih Bakalan agak sok-sokan Kayak Sok knowledge Nggak jelas lah Cuman Cuman Ini yang dipikiran gue aja Transparan Menurut gue pribadi Sebagai seniman Yang Kita berjalan bareng nih Ada Kita nih Muka lo Muka gue Muka gue Muka lo Semuanya nih Bukan cuman kita berdua nih Maksudnya Nah Oke Terus Iya Kalau seandainya Kalau asal-asalan Berperilaku Tidak baik Akan mencoret Muka-muka Kawan-kawan lainnya Akhir Ini makanya gue bilang Agak Agak Aneh Menurut gue Menurut gue secara pribadi Berpikir itu tuh Terlalu dramatis Iya dramatis Makanya gue dari awal udah ngomongin Ini bakal agak dramatis Sok education Nggak jelas Cuman Secara Ini otak pribadi gue Ngawur-ngawuran Mikir aja Cuman mikir Kayak maksudnya Orang tadinya mau suka seni Loh coret-coret Akhirnya rumahnya Baru mau beli kolektor Apa mau jadi coba Nikmatin seni Gara-gara dia Nek sama seniman Besok akhirnya malah jadi Udah keburu anti Sama seniman Kalau menurut saya Pikiran itu terlalu parno deh Terlalu parno Terlalu apa gitu Maksud gue Gini kok Kalau seniman terlihat Adabnya baik bang Karena Kalau secara Pribadi Menurut gue Adab Mencoret Rumah orang Itu tidak baik Ini pribadi bang Gue gak Rumah orang ya Rumah orang Gue gak nyarain yang tempat lain Rumah orang Menurut gue Kurang beradab Ini pribadi Dan gue Dari pandangan gue Sekarang mungkin Ntar berubah Apa segala macem Wallahualam Cuman sekarang Di saat ini Menurut gue gak ada Kenapa dia orang Bikin rapi Segala macem Kalau emang Lo ada kegundahan Apa segala macem Lo cari tempat yang Tepat Proper Buat melakukannya Lo sikat Mau Kalau Baliho di New York Lo sikat Lo sikat deh Yang ajib Sekarang balikin lagi Balikin lagi Ini untuk Introspeksi juga Introspeksi juga Lo balikin Balikin lagi Apakah gue membangun ini Beradab Gak Balikin lagi Buat orang-orang yang Tidak suka Dengan cara Apakah Ketika gue Bikin rumah Bikin rumah Dengan benteng Ngejorok ini Beradab gak Efeknya ke orang Lihat Lihat lingkungan Sekitar Tapi kalau Ditarik ke situ Panjang Makanya Kalau gue Gak panjang Kalau gue gak Pakein benteng Besok Dimaling Kenapa Maling Gak berada Panjang Itu Kalau lo tarik Ke situ Makanya Gue bilang Tadi Sangat naif Ketika Ngomongin Masalah Ini pandal Dan tidak Pandal Ini curat coret Iwan pals Bikin lagu Coretan di dinding Itu dalem Itu dalem banget Itu keren Itu coretan dinding Itu keren Jadi Kita harus Introspeksi juga Kalau tiba-tiba Introspeksinya Ke si Pemilik benteng itu Dan ke Hal-hal yang lain Akhirnya kan Ngerembet kemana-mana Makanya Tapi kan Kalau lo tarik ke situ Harusnya tetap Balik lagi Ke muaranya Bang Lo gak bisa Ujung ke hulu Itu ujungnya ke hulu Muaranya putus dulu lah Kita rapikan muara Ntar hulu juga ikut Betul Gak bisa Harusnya dari hulu Hajar Iya Hajar kebalik Maksudnya dari hulu Muaranya juga rapi Cuman dua-dua hal itu sih Muara dan hulu Kalau rentetannya itu Bakal rapi Sedangkan sendirinya Karena kita tuh Gak nyambung Dari ujung ke Ke bawah tuh Gak nyambung Makanya jadi ribet Akhirnya balik lagi ke kita Balik lagi ke kita Kita responnya apa nih Kalau misalnya Tiba-tiba ada orang Aduh maaf ya Gue tuh udah posen Membenci Aku lagi-lagi Suka mencintai Sekarang itu lebih keren Iya Nah mendingin gini Bang Kali kalau diputer di situ Kayaknya emang ada dua pemikiran Yang emang Ya kontradiksi lah Bang Iya makanya Betul-betul Kontradiksi Makanya Menurutku tuh Biarkan aja Biarkan aja mereka Misal tiba-tiba yang pro Dengan argumennya Begitu Dan yang kontrad juga Dengan argumennya Begitu Karena itu adalah sisi Makanya kan dari dulu Ada Ada Merah Ada putih Biarkan aja Itu akan jadi sesuatu Sesuatu Dan menarik menurut saya Sesuatu Entah apa Sesuatunya tuh ini Tapi gak tahu Apa itu Kita pikirin solusinya Gimana Bang Apa sih problem ini Menjadi solusi Gimana Bang Kalau menurut gue tuh Ini bukan Bukan problem Maksudnya begini Ini bukan ngomongin Masalah solusi Ngomongin masalah apa terus Ini masalah peradaban Menurut gue tuh Jadi udah Masalah peradaban Masalah keilmuan Masalah keilmuan Masalah perkembangan Itu akan begitu Jadi bukan masalah ngomongin Kalau misalnya Nah kalau misalnya Tiba-tiba Billy Lapar Tidak punya uang Solusinya Ya makan Dikasih makan Kamu kelaparannya Tapi kan Kalau misalnya Masalah rasa Masalah sense Itu bukan itu Bukan masalah solusi Udah lu Dipasilitasi nih Aku kasih ruangan Dan sebagainya Gak bakal disikat juga Itu bukan Males juga Karena gak ada adrenalin rush Yang dirasain Jadi bukan Bukan persoalan Masalah solusi ini Harus di Ya kan bisa aja Misalkan Kita sebagian Ada sebagian Pasti ada yang mengikuti begitu Tapi kan ada hal-hal Pasti ada yang Waduh Gue gak bisa Nah yang bisa Setelah Misalnya orang Oh sorry Gue gak bisa Habitat gue misalnya Di jalan Akan begitu Ya harus gimana lagi Harus gimana lagi Karena justru itu adalah Sesuatu yang menurut saya Sesuatu yang menarik Oh ini yang harus Yang harus kita bongkar nih Persoalan catatan-catatan Kita tuh akan lumpuh Gak tau gue kok tetep Kelihati gini Ini simpelnya ya Kayak misalkan Emang problemnya itu Di Di solusinya ini Harus ada solusinya Maksudnya emang ini Sebenernya Gini Libet gue ngomong dari tadi Kebayang Kebayang Gue udah terlalu Rumit Rumit Terlalu rumit Gini Apa namanya Terlalu beribet emang Ini permasalahan bang Kalau misalkan Bukan permasalahan sih Maksudnya Kayak simpel aja kemarin aja ya Jadi bola liar yang 404 Jadi bola liar kan Maksudnya Kemana-mana Orang yang tidak berkepentingan aja Politikus Ngomongin itu Kan jadi Jadi ngaco Cuman kalau itu Gue masih bisa Maksudnya Di My side gitu Hitungannya Akhirnya sama dengan Misalnya curah-curet di jalan Yang ngomongin Orang-orang yang tidak suka Atau yang tidak mikirin begitu Akan rumit Nih Barusan Belibetnya udah Lo ngomong langsung lurus nih Maksud gue Jangan ampe Kita juga harus Mengedukasi lagi Yang emang lo enek Dengar suara kata edukasi Tapi Menurut gue Lo coba dong Saat lo berkarya itu Jangan sampai Kalau bisa Insya Pasti gak bisa sih Susah juga Lo bakal ngomong Bahwa Bil Hatta di pinggir jalan Juga bakal orang Ada yang kesel Gak ngeliat Cuman Seenggak-enggaknya Meminimalisir Gue ngomong disini Kaca Jangan Kalau belokan Rumah orang Itu kan Maksudnya Ini saya tiba-tiba Tiba-tiba kaca Kasih lah yang bagus Kalau kaca Kalau kaca Lo mau dikaca Tiba-tiba Benteng Benteng Misalnya tiba-tiba Gak mau dicoret-coret Bikin lah Saya embara Kalau yang keren Halo Kalau yang keren Misalkan karya keren Maksudnya keren Nah ini nih Masalah Masalah lagi Ketika masalah karya keren Dan tidak keren Gue juga masih bingung Yang keren Bukan Seca Gini Keren gak keren Itu kan Tergantung orangnya juga Mindset Mindset juga Kadang orang bilang Coret-coretan keren Kadang orang bilang Muka orang keren Ada yang Kebalikan Akhirnya sama seperti itu Ketika misalnya Ada Ada tembok Tembok rumah Tembok rumah Ketika dicoret-coret Akhirnya sama seperti itu Ada yang nyebut keren Ada yang tidak nyebut keren Ada yang apatis Ah bodo amat lah Ada yang lain Yang malah kena kalan Dan sebagainya Akhirnya jadi komplik kan For over waktu itu Di mana Di nyoret-nyoret bang Di Tangerang Maksudnya di apa Ruang apa gitu Ruang publik Iya tau ruang publik Di bagian mana Maksudnya Maksudnya di bagian Rumah orang Apa di jembatan Apa di pesawat terbang Gimana coba Di pinggir jalan Pinggir jalan itu Daerah apa sih itu kayak Wah kurang paham Kalau persoalan Apa Gue gak ngeliat langsung sih Cuman gue ngeliat Kalau gak salah Itu ruang publik Yang punya Pemerintah Pemerintah kan Punya pemerintah deh AJR Dan sebagainya Terus Terus Bili tiba-tiba Mempersoalkan Kalau ini Di tembok rumah Betul kan Rumah orang Kalau rumah dia Gue beda cerita Apa bedanya Rumah orang Dengan Bangunan yang dibuat Pemerintah Apa bedanya Sama-sama bangunan Sama-sama di ruang publik Karena dia ada Gak tau ya Wallahualam Pasti Gue paham Ada kekesalan Dan sebagainya Ada kekesalan Ini udah Ini lah Simple Kebayang Karyanya udah Cerita sendiri Bang Gak Maksudnya Yang curet-curet Kalau yang keempat Pasang opat Gue suka banget Karyanya udah Cerita sendiri Curet-curet Bilmu Hudor Dipikir Kurang Kok gak tau Gue gak tau Orang beda-beda Si relatif Kalau emang Curet Bilmu Hudor Yaudah Di 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 Tempat yang Kaya Curet-curet Gitu kan Cuma Orang Abis ngecat Tembok Maksudnya Gue Ya Allah Kesian juga Dia ngecat Tembok Lagi sedang Rumahnya Baru Tiba-tiba Ayah Gitu Itu yang Gue masalahin Gue paham Bukan Gue lagi Nyalain Oh Seni manduk Enggak Sama sekali Seni Seni Itu Seni Seni Itu Ketika Misalnya Tiba-tiba Seni Itu yang Indah Misalnya Gini Seni Gak Harus Indah Indah Gue Setuju Sama Lo Tiba-tiba Gini Nih Zolim Gak 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 Baru Dua Hari Dicoret Orang Harman Jejek Malah Maksudnya Nah Paham Paham Nah Seni Itu Ketika Misalnya Tiba-tiba Gue Dari zona Nyaman Dari zona Nyaman Sudah Ngechat Sudah Apa Lihat Buka Pintu Di pinggiran Nah Itu Seni Ketika Kita Ada Jedal Ketika Kita Misalnya Lagi Enak Tiba-tiba Pas Keluar Pintu Langsung Ini Orang Menjebalkan Ada Ada Tengah Kan Ada Tengah Nah Itu Seni Itu Dan Orang Tidak Akan Jarang Menemukan Hal-hal Seperti Itu Nah Orang Yang Seperti Itu Yang Disebut Seni Itu Pemindahan Pemindahan Disitu Ada Jedak Pikiran Cing Gitu Kan Kalau Istilah Sunda Majeprut Gitu Anjing Apa Ini Itu Kan Tiba-tiba Ada Itu Menurut Gue Seninya Disitu Jadi Bisa Bahwa Ini Curah Curi Sini Panda Dan Sebagainya Gue Lebih Gak Lagi Kalau Gue Lebih Enggak Oh Lo Jangan Begitu Enggak Cuman Maksudnya Bro Udah Kalau Mau Sikat Sikat Yang Lebih Lagian Adrenalin Lebih Ajib Nah Itu Kan Saran Itu Saran Apakah Semua Orang Ketika Dikasih Saran Akan Menurut Tadi Dilurusin Dulu Itu Bukan Saran Akhirnya Besok Saran Bilmonder Tidak Bukan Bukan Saran Kadang Kadang Menyarankan Orang Yang Merasa Jadi Korban Kalau Kata Bahasa Sunda Minimalisir Bukan Itu Terlalu Bijaksana Terlalu Bijaksana Ada Orang Yang Menyarankan Itu Dengan Emosi Dengan Kemarahan Ketika Misalnya Ya Gitu Bilih Lagi Enak Buka Pintu Tiba Tiba Ada Anjing Tuh Padahal Tembok Itu Lebih Keren Menyarani Dengan Emosi Coba Tembok DPR Misalnya Orang Orang Pasti Kesitu Tembok DPR Orang Siapa Yang Berani Ditembak Mati Dan Orang 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 Yang Melakukan Itu Pasti Memiara Ketakutan Memiara Ketakutan Yang Melakukan Kalau Tidak Takut Udah Udah Nggak Normal Orang Itu Yang Si Pelaku Pasti Punya Ketakutan Adrenalin Ras Juga Makanya Muncul Adrenalin Ingin Mencoba Ingin Sesuatu Eksistensi Emisi Emang Beda Rasanya Emang Beda Adrenalin Rasnya Saat Lo Nyoret Tembok Orang Sama Nyoret Jangan DPR Ketembak Akhirnya Lo Pinggir Jalan Al 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 Ada Sensasinya Beda Contoh Contoh Pernah Didatangi Orang Seorang Perempuan Orang Sambuhan Pernah Seseorang Datang Ke rumah Datang Dengan Ketidaksukaan Dengan curah-curah Dan sebagainya Saya Saya Mengeluarkan Omongan Omongan Tetap Dia Nggak Nerima Dan sebagainya Akhirnya Solusinya Apa Kita Cercemprot Cercemprot Yuk Kalau Kamu Nggak Suka Dan sebagainya Kita Coba Lo Pernah Rasain Nggak Rasanya Gimana Lo Bebas Menulis Menggambar Apapun Sesuka Dia Hanya Cuma Gitu Nah Setelah Itu Gue Tanya Gimana Rasanya Dia Nggak Ngomong Asyik Modelnya Gitu Karena Apa Ini Karena Dia Udah Aku Omongin Ini Begini Begini Tidak 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 Tetap Ngerima Emang Nggak Bisa Didapet Itu Di Public Spot Lain Apanya Rasa Itu Rasa Yang Lo Bila Masing Masing Sensasinya Beda Misalnya Tiba Tiba Curah Coret Di Dinding Ini Sama Dinding Itu Beda Disini Satu Nya Dua Disini Tiga Misalnya Itu Kan Udah Lain Ceritanya Disana Yang Bagarnya Begini Terus Tembok Begini Kan Konturnya Begini Itu Kan Perlu Pemikiran Perlu Berpikir Kayak Gitu Jangan Paham Pasti Nggak Semua Sih Gue Rasa Ada Beberapa Yang Emang Sikat Aja Langsung Ada Beberapa Yang Berpikir Gue Yakin Itu Ada Dua Sebagai Gue Ngeliat Begitu Ya Bang Cuman Misalkan Nih Tembok Rumah Gue Satpam Satu Ya Kelasnya Itu Kalau Halte Baswe Tembok Rumah Gue Satpam Satpam Kelas Jembatan Layang Tembok Rumah Gue Kepala TNI Misalkan Kelas gedung-gedung yang itu kan maksudnya ada subsidiary, ada option itu yang bisa di jatuhnya bang lebih zoliman mana ini bukan, ini emang gue orang Arab yang ngomongnya bahasa Arab zolim itu artinya kurang baik lah bahasa Indonesia kurang baik makanya zolim konotasinya dan sebagainya ada beberapa kata gue yang maksudnya niatnya itu kayak zolim itu maksudnya lu ngejolimi orang sebenarnya konotasinya menyakitkan lah saat lu nyikat di tembok ini yang tersakiti lebih banyak orangnya adrenalin ras lo sama nah itu bukan persoalan antara menyakiti dan tidak disakiti antara misalnya tiba-tiba ini yang disakitinya 50 orang ini 1 orang itu bukan persoalan itu menurut Gatuh gimana ini persoalan sense persoalan rasa gue rasa itu gak bisa gak bisa misalnya tiba-tiba saya suka ke 10 orang saya suka ke 1 orang kan kita tidak seimbang hidup kita itu tidak akan seimbang tidak akan ideal karena hal-hal itu hal-hal yang nihil keidealan itu nihil makanya tiba-tiba muncul produk kontra tapi bisa dihitung lah bang bisa seenggak-enggaknya sebelum lo melakukan tuh lo bisa ngitung sih bang gak tau ya kalau gue pribadi kayaknya kelihatannya gak tau mungkin di luarnya beda cuman gue bisa ngitung ya Allah ada yang kesian ada yang sialan kalau ini sialan kesian masih ya Allah baru rumah baru kesian maksudnya ada-ada rasa kayak atau ya kan lo bisa gak ya mas gak perlu dijelasin lah maksudnya itu orang bisa itu baru seandainya ya itu baru seandainya tiba-tiba kalau misalnya yang rumahnya ih jadi keren itu baru seandainya Billy loh ya Allah ini kasihan ini baru di chat dan sebagainya udah ada curah-caret terlalu naif bang kalau dibilang agak keren tuh gue ngomong kalau ke rumah gue keren kalau ke rumah gue ada yang nyorot-nyorot keren itu gak naik karena gue gue lo ngerasain beda pemandangan pameran gue aja pameran waktu itu tiba-tiba lagi pameran ada yang nempel-nempel stiker gue seneng-seneng aja nih seru nih gambar-gambar gue tiba-tiba ditempel-tempel iya dan ada kan iya tapi kan orang paham lo saat dia ngeraku kan orang ada ada kefahaman kayak gue 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 bisa ngesense gitu misalkan lo lagi pameran gue timpa nih karyanya terus tiba-tiba tiba-tiba di jalan yang semerawut yang chaos begini gitu gue berusaha gak memahami orang itu enggak ngapain gitu buang-buang energi bener lah buang-buang energi misalnya tiba-tiba ngapain ini gitu curah-curet yang ada kan hanya rasa wess ada curah-curet nih disini wess karyanya siapa ini buatan siapa ini siapa pelakunya wah ini aku kalau liat di jalan itu berkecamuk di kepalaku selalu begitu ini buatan siapa ini jadi gini ya fontnya ya oh ada ini ini aku yang beda lagi kan sama orang yang tidak suka apa ini yang tidak suka mata lo sudah ter ter ini udah teredukasi lah seenggak-enggaknya mata lo bisa bukan masalah edukasi itu bukan kayak gini kayak orang suka batu lo ngeliat batu oh yakut nih oh ini sapir nih wah keren juga nih sapirnya itu buat orang yang keren buat orang yang suka gua gak suka batu apaan batu tapi gua gak ngejudge kalau dipakai di tangan dia kita gak ngejudge bang ini ada disini oh harganya gua hanya menyimak aja kayak kemarin kasus batu kayak begitu wess ada juga ya batu-batu begini eh ternyata di kampung juga ada ya batu wah ini kuasa Tuhan sampai begini sama aja oh ini orang gitu kan orang dikasih dikasih keterampilan ini kan keterampilan loh itu keterampilan gua gak nyalain sama sekali loh dari awal emang gua gak nyalain keterampilan dia malah gua selalu encourage people to make karya yang banyak gak ada itu sih ini masalahnya hanyalah lu ini di rumah orang kan itu berkarya gua sengat lu keterampilan gitu ini iya gak keterampilan gua dan sebagainya maksud deh udah kita ini terlalu kok ini gua mau keluarin luar aja pake adab dikit dong bukan gua yang ngomong nih bukan gua yang ngomong nih ini 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 dari maksudnya bukan niat menjatuhkan atau adab pakai gitu kayak kita nih Indonesia punya adab betul lu mau sikat siapa lu sikat tapi jangan yang mau lu sikat A yang kena timbahnya B gitu ntar misalnya tiba-tiba pakai adab lu dikit eh tiba-tiba gua lagi nulis nih lu bikin rumah pakai adab dong masa nyoroknya begini ya pagi ini jalan tapi jadi nyala-nyalain makanya itu kalau-kalau kita menurut gua itu jangan ada persoalan yang pro dan kontra itu wajar tapi janganlah masalah salah dan menyalahkan iya iya bener maksud gua disini itu ketika misalnya ada yang ketidaksukaan tidak suka kan karena ada curhat-cara kini jadi mengedukasi itu bukan hanya ngejudge bahwa kita lu kasih dong edukasi misalnya iya paham dan balik juga edukasi diri kita iya oh apa ya makanya tiba-tiba salah gua juga penasaran bang bisa-bisa lebih jauh oh bisa jadi begini misalnya tiba-tiba ada coretan gua nih ini bersandainya oh ternyata gua kurang sedekah sok lu ngapain coba berarti coret-coret itu amal gede banget ini amal-malu biniat tapi bang niat itu orang saat mencoret apa ya kan niat kan kita gak tau niat siap siapapun ya kita kan berarti ada itu kan salah satunya noleng lo barusan mengedukasi betul lo niatin yang baik kayak gitu kan itu kan edukasi lo sebagai senior apa yang ngobrol abis ini enggak ini jangan sampe besok gua disikat sama street art maksudnya gua disatu sisi emang solid sama street art kita harus saling gini cuman betul spesiali gua di iya bili sama aku kan berbeda berbeda gua di canvas maksudnya secara bebas ya bebas lah itu maksudnya dalam hal ini dalam hal ini dalam hal ini tidak suka rumah gua dicuret-coret sama yang gua gua mah ya biarkan aja biarkan aja itu kan perbedaan ada lagi yang lebih ekstrim lagi lo jangan ada lagi yang lebih parah dari lo juga ada ada banyak tiba-tiba kita masuk ada anjing galak ada kan apa sih kalau misalnya tiba-tiba gua tidak tidak suka awas ada anjing galak gambarnya anjing wow kebayang kan frame pikiran kita wow rumahnya ada anjing galak wow bla 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 majang sama juga kalau menurut gua ada tata kramanya mungkin di satu sisi tata krama bang bang kita beradab gitu beradab baru tata krama halo yang punya rumah aku mau nyurat nyoret nih di gambar gitu kan aku sempat begitu aku sempat begitu pernah aku begini maksudnya tuh ada ada benteng milik militer milik militer loh wah ini bagus nih gua curet-caret perasaanku kan pergi ah oke deh gua pengen enjoy ini iya datang lah aku kan datang ke pos satpam wah ini begini begini satpam disitu eh si posnya kan ah ke dalam ke dalam kan ketemu billy misalnya ngomong lagi ngomong lagi ngomong tidak ada solusi yaudah malamnya gua hajar pantainya kan panjang karena tidak tidak bisa memutuskan yang memutuskan kan butuh beberapa puluh layar iya paham gua maksudnya sekarang misalnya siapa sih orang yang misalnya ada ada yang bisa tiba-tiba ini mau dicuret-curet nih set ngetok dulu pintu dan sebagainya apa halo saya ingin dong dan sebagainya gak mungkin yang kayak gitu mungkin kalau coret-coretannya keren banget kayak bang bang yang coret depan rumah gua tapi kalau kayak gak tau bang itu iya iya paham paham atau misalkan yang terstruktur apa segala macem gua mungkin malah parah ternyata pikiran lu konvensional emang teniman konvensional kan konvensional banget konvensional di bagian itu konvensional kali-kali liar dong liarnya di tempatnya bang kalau gua maksudnya liar secara itu kali-kali nongkrong dong di tempat-tempat dugem di tempat-tempat hiburan malam yang sangat jorok itu misalnya ilmu kan bisa dimana-mana bisa dimana-mana dan maksudnya gua open sebenarnya to be honest gua open dan malah gua menanyakan ini ke orang yang emang maksudnya seenggak-enggaknya punya perasaan yang gua rasa kayaknya berarti gua gak punya perasaan ya gua mau ngomong ngomong yang bener kebelak akhirnya takutnya jadi salah ngomong bang pernah pernah ngerasain gua dimatuh dia tidak punya perasaan gua mau ngomong orang yang pernah mengalami kan kebarusan gua mau ngomong itu kurang pas makanya gua coba cari eh coba cari karena emang beda-beda beda-beda apa seseorang itu siapapun pelaku misinya tuh beda-beda beda-beda misinya tuh ada yang misalnya tiba-tiba dengan komunitasnya ada yang tiba-tiba dengan wah hal lain banyak lah gitu kan curat-curet sekolah-sekolah di Jakarta lebih ekstrim iya makanya sekolah-sekolah di Jakarta sekolah-sekolah di Jakarta kan lebih ekstrim nah itu graffiti di Jakarta itu sekolah-sekolah teh dokski itu kan keren-keren nah kalau kalau di Bandung juga ada iya di Bandung juga FTC Briges iya kayak gitu kan itu enggak enggak faham itu Allah Allah kayaknya ini ini Allah Allah ujungnya itu Allah maksudnya emang dua dua ini sih bang maksudnya dua enggak enggak ada yang salah enggak ada yang benar cuman emang ada yang pro dan kontra pro kontra cuman banyak menurut Billy banyak yang kontranya begitu enggak bukan masalah banyak enggak banyak sih bukan urusan bukan urusan betul menurut ada yang mengganjal ada yang mengganjal menurut gue maksudnya dan kalau dibilang konvensional gue enggak ngomongin Baliho gue suruh sikat di New York bang tapi kan orang-orang konvensional cerdas-cerdas juga lebih konvensional itu bukan konotasi yang ini iya paham dan maksudnya kalau dibilang konvensional gue tadi pas for over gue kayak gue bilang ngawur tuh for over kan gue kagak ini keren cuman ada something yang mengganjal aja menurut gue gitu ya piara lah keganjalan itu menurut gue tuh semua orang tuh harus memiara keganjalan 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 itulah yang jadi kreatif tuh itu ada yang keganjalan coba kalau misalnya tidak punya ganjalan kita di zona nyaman terus lurus aja begitu tapi kalau kita miara keganjalan keganjalan sesuatu yang kita bisa berpikir panjang bisa bisa berpikir kita punya ketakutan kita punya adrenalin kita punya ha-ha yang lain lah dan apalagi ya keganjalan itu kan apalagi buat seniman tuh kan jadi kegalauan itu yang bikin jadi karya jadi sesuatu jadi sesuatu nah itu nah kejanggal balik lagi ke misalnya tiba-tiba ruang publik yang wilayahnya bukan orang yang dicura-coretnya bukan rumah orang seniman misalnya makanya sarankan biarlah keganjalan itu karena emang seni itu menurut gue adalah kekuatan kekuatan yang sangat besar saya sepakat saya sepakat kekuatan yang besar banget betul street art punya kekuatan yang gila menurut gue top dia bisa menyuarakan yang banyak seniman konvensional gak mendapatkan itu bang kecepatan street art punya kekuatan dia buat mengaspirasikan suara secara cepat di jalanan itu dia punya ini pedang loh bang sebenarnya yang gue lagi ngomongin ini pedang kalau lo mau tebas tebas tempat yang benar betul betul paham kayak lo keren bang menurut gue lo banyak ngangkat tema-tema sosial menurut gue keren kalau itu kan gue nulis-nulisnya di rumah orang ya Tina berizin bagaimana menurut lo keren jadi kan Tina suka akhirnya penempatan mungkin ada beberapa penempatan gue gak setuju tapi gak semua penempatan lo gue gak setuju bang paham kan namanya orang pasti ada pro kontra tapi mungkin lo di jalanan ada beberapa karya lo yang menurut gue pas gitu gue setuju lo timpa maksudnya bukan abis ini kita masuk bui bareng-bareng bang bukan maksudnya kesetujuan itu saat emang ada visi-misi yang lo mau bawakan lo mau suarakan dan menurut gue itu lo liat gue gambar itu sebagai tunjukan street art itu punya ideologi dan itu awal mulanya seni itu dari mereka dari di goa gue nempel-nempel tangan keren menurut gue cuman cuman ada kejangga ada keganjalan yang menurut keganjalan yang menurut itu dan yang prem gue itu dan sah-sah aja dan makanya pialah keganjalan 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 itu ya kalau misalnya tiba-tiba Billy tidak punya keganjalan itu Billy tidak akan membaca bahwa orang-orang yang berada di jalan itu tahu berapa menit dia ini eksekusi dan sebagainya itu kan berapa dari keganjalan keganjalan itu dia pasti ada hitungannya gue yakin betul betul kayak yang di kereta misalkan itu karena kereta berhenti berapa detik berapa menit bang hitungannya berapa tim yang harus dikerahkan apa segala macam itu kan seru itu kan itu kan seru sama serunya sensasinya itu beda dengan rasanya beda tapi sensasinya sama dengan bisa tiba-tiba ada yang nyorot-nyorot di rumah juga by the way ini disclaimer kita ngobrolin dari tadi ini negara luar bang lo nyorot-nyorot di negara luar gak peduli negara luar gue yang peduli terus disini karena kita ngomongin lagi masalah tembok kita tembok bilin kalau masalah itunya tembok kita tapi kalau ada yang tidak sesuai itu kita lagi ngomongin New York baru saja baiklah orang udah lebih paham lah apapun lah disclaimer bang biar paham juga daripada jadi menurut gue itu tidak usah cari solusi untuk cura-coret yang disitu yang di luar pagar iya cuman bukan bukan pakar gue dan bukan emang apalagi datangnya dari orang yang bukan dari street art bang coba kalau misalnya tiba-tiba bilin dokter seni misalnya itu menarik kita bakal panggil kurator dokter seni pecinta seni pelukis street art konvensional ngomongin tembok bilin yang dicoret-coret itu saja yang ngomongin kemana-mana yang karya-karya yang itu saja ini gimana nih seni atau bukan atau gimana nih terus tiba-tiba oh ini bukan seni yang seni yang kayak gimana terus kan juga ini bang di tembok pun ada beberapa fase loh bang kalau lo nyoret-nyoret lo lebih paham dari gue sebenarnya kan ada beberapa ada beberapa tipe lo nyoret di tembok ada yang bentuknya tag tag-nya bisa nama lo atau bisa bentuk kegundahan lo ada yang visinya buat lo biar terkenal ada visinya buat mencuarakan itu kan ada timbangan-timbangan yang berbeda makanya ketika misalnya kita di ruang publik itu sangat komplek masalahnya jadi tidak bisa menyamaratakan bahwa di jalan itu pandal semua banyak juga yang gak pandal misalnya kan gitu kalau emang datangnya dari ini yang kalau menurut gue pribadi yang datangnya dari kegundahan niatnya emang hair dan dia mau menyuarakan kawan-kawan di New York for doll tapi saat dia tidak berpikir saat berkaryanya cuma untuk menyuarakan namanya dia apa tuh jadi apa dan bisa di judge belum selesai tempatnya di tempat yang menyusahkan orang yang memiliki itu jolim menurut gue pribadi menurut pribadi dari pikiran gue agak zolim zolim ini bukan serem banget maksudnya lebih baik gak keren lah gitu bahasanya bahasanya gak keren sama keren deh bang kalau zolim sama silahkan akhirnya kita jadi permasalahan keren sama gak keren menurut gue gak keren to be honest kalau itu dan kalau emang dia mau terkenal sebenarnya lo mau keren nih ada tempat-tempat lain yang bisa bikin lo lebih ngegaung kan gampang kalau bikin terkenal bukan corek-corek bom aja jadi orang terkenal kan makanya bukan persoalan itu menurut gue tuh tapi ada ada tapi bukan persoalan itu yang sangat gak semua orang betul kalau lo kan senior itu dia udah kepikiran dia udah sejauh itu kan gak lo baru mulai awal mungkin gak kepikiran kesana mungkin kalau dia kepikiran kesana lagi ngebom-ngebobin iya kan makanya ngebom maksudnya pake piloks ya bukan akhirnya dia kepikiran terkenal ngebom aja bom gitu di epiloks ditimpa gitu bukan pengen terkenal tinggal bom aja atau ngebakar ngawur kalau itu bang kalau pengen terkenal iya maksudnya tapi kan ini di wilayah nih di wilayah yang misalnya tiba-tiba ini ngomongin masalah street art bukan street art street art street art tiba-tiba tau gak misalnya tiba-tiba si orang yang pembuatnya ah gue mau ngepeduli disebut street art bisa jadi kan bisa jadi ada beberapa mau terkenalnya itu bukan sebagai street art misalkan tekan sekolah ini lagi kita lagi video bercerita pak jadi wah rokoknya enak banget itu pak pamit pak jadi begitu bil jadi begitu bil jadi masalahnya sangat komplek kita tuh jadi kita untuk saya sendiri saya tidak bisa menjudge bahwa kesukaan suka dan tidak suka karena ini persoalannya sangat banyak rentretannya sangat jauh panjang sih dan emang dibilang salah gak salah repot tergantung mata bang repot kalau kesalahan gue lagi juga dasarnya tadi dari kasih sayang sih bang pengen maksudnya mau ngobrol ini dari kasih sayang gitu betul saya saya paham saya paham ada hal yang mengganjal gitu kan makanya kita ngobrolin biar kasih sayang itu jadi something insya Allah kalau bisa jadi ada manfaatnya why not gitu kan bang dan ada kejanggalan kejanggalan pun sebenarnya bermanfaat ada manfaatnya gitu kok daun jatuh juga kebawah ada manfaatnya apalagi ini wah dengan hal-hal yang sangat sangat buh gitu keluar banget gitu kan ada istilah gini kan ini gue banget nih kan itu masalah-masalah izin dan tidak izin masalah suka dan tidak suka makanya tadi bilang itulah kesenianya tuh ketika misalnya keganjal itu jadi jadi berpikir kan bisa jadi ingin berbuat sesuatu apapun lah itu sesuatunya ya wal hasil yang penting bijak sih ya bang dari si setiap individualnya bisa bijak sih itu bisa menghasilkan tapi jangan terlalu jangan dulu bijak masih muda terlalu orang bijak itu orang tua aja anak muda jangan terlalu bijak anak muda yang sudah bijak itu penakut perang kita kalau mau perang antara takut sama bodo beda tipis sama berani sama bodo beda tipis betul nah itu kan mindset kita yang mengolah itu kan mindset kita kalau perang antara bodoh dan konyol antara bodoh dengan konyol kalau perang perang lawan yang maksudnya perang lawan musuh apakah si ini menjadi musuh kan gak juga dia lagi perang dalam batinnya lagi perang dalam batinnya aku lakukan tuh A B pasti aku yakin aku yakin karena aku pernah merasakan ketika mengeksekusi sesuatu entah itu apa apa pandala yang disebut pulang ke rumah akan kontemplasi akan berpikir apa yang saya lakukan terus akan berbuat apa lagi terus akan berpikir dan aku yakin orang-orang yang yang berbuat terlepas dari masalah suka dan tidak suka itu orang-orang cerdas menurut saya karena dia berani melakukan karena dia berani melakukan kalau kita tidak berani melakukan berarti kita tidak tidak mau menanggung resiko resikonya sebetulnya sudah ada dia sudah tahu orang yang melakukan sudah tahu resikonya tapi nilai plusnya dia akan berpikir balik ke rumah udah panah udah ketawa-ketawa dan sebagainya gue udah nyoret beli sama beli balik ke rumah dia akan berpikir berani sama kecerdasan relasinya gak nyambung disitu betul beda lagi cerdik dan cerdas juga beda pintar beda juga pintar juga macam-macam macam-macam perlu potongan jauh lagi ini udah berapa lama by the way panjang nih bang tapi thank you banget sih bang seenggak-enggaknya kita bisa ngeluarin luapin pikiran sih bang maksudnya even di senimannya sendiri pun ada perbedaan pemandangan bang manusia pasti ada perbedaan pandangan itu wajar perbedaan perbedaan itu investasi yang paling besar perbedaan disamping rumah apa lingkungan yang kita yang dibakar dan sebagainya salah satu investasi itu adalah perbedaan dan pertemanan pertemanan saling respect dan saling menghormati betul masya Allah sih masya Allah insya Allah yang rumahnya itu aduh gimana dibelikan gitu tapi itu persoalan menurutku persoalan yang panjang kalau kalau misalnya tiba-tiba masalah ketidaksukaan dengan yang dijalani itu adalah proses menurut saya itu adalah pasti bakal itu adalah proses proses kita berpikir proses waktu dan sebagainya menurut saya kalau ya barusan itu gue nyampaikan dari pandangan gue ke kawan-kawan si bang bukan bukan niat mengejut atau apa ke kawan-kawan di ranahnya mereka masalah orang si pemilik rumah ya ini juga harusnya juga mengetahui ini kita bahasannya beda nih ntar mungkin kita mesti bahas juga orang yang punya rumah kena tag gimana seru tuh kita kan itu itu juga harus ada pembahasan kan barusan dari kita ngobrolin si senimannya si perumah yang kena kegiatan itu harus harus ngomong doi kan sebaiknya seperti apa apa gimana nah itu perkataan sebaiknya itu kan persoalannya perkataan sangat bijak gitu ya udah masuk youtube mesti agak bijak dikit betul bang ya itu makanya masalahnya juga bukan bijak bijak sih bang takutnya gue juga mikirnya gini sih gue ngomong pasti banyak juga yang ngeliat kita ngeliat ntar takutnya salah pemahaman jadi makanya saya tetap bahwa persoalan itu adalah bagian dari peradaban perkembangan jaman gitu kan perkembangan berpikir dan sebagainya kita aja yang kita yang begini tiba-tiba ada digital dan masih keos juga ini ada apa nih wah banyak pro dan kontra dan itu seru biarkan aja sama halnya kan dengan misalnya tiba-tiba dengan di jalan cuman berpikirnya beda tapi ini jauh tapi juga banyak keganjalan di tempat-tempat lain banyak bang digital api segala macam banyak ganjalan-ganjalan dan sebagainya wah argumen aduh argumen ada sebagainya tapi seru nah justru itu seninya wah ada keluar ini keluar ini keluar ini jadi pembahas yang diuntungan apa coba chat semprotnya jadilah ku keras itu harus harus itu dong kemana ini tapi juga ini menarik nih ada panjang lagi dikit aja dikit-dikit sentuh dikit lah bang harusnya sponsornya anak lapi bang seniman seniman harusnya di sponsornya yang rapi kayaknya menurut gue rapi gimana maksudnya dari chat-chat segala macam menurut lo gimana bang pengalaman lo kalau itu tergantung inilah individu individu kerjasamanya dan sebagainya aku tidak tidak mau berpikir hal-hal yang kayak panjang lagi panjang lagi dan sebagainya tapi ada ada kemenarikan juga itu cerita lain si bang ini juga datangnya dari kawan-kawan juga sendiri si bang gak tau ini kalau menarik dimasukin kalau gak ya putusin juga gak apa-apa menurut gue banyak ceritaan ini datang banyak sponsorship mereka minta dipasukin brandingnya mereka di dalamnya padahal cuman disupport sebagian cuman gak seberapa gitu lah ya itu tergantung individunya kalau menurut gue pribadi nih bang lebih kerenan kalau mereka di dalam videonya menampilkan itu chat dan dijadiin keren kalau kita ini bareng-bareng kalau yang dia nampilin videonya ada chatnya tapi karyanya kagak ada kita support rame-rame terus kalau dia naruh logonya tapi ini kita gak support besok tukang chat pasti bikinnya karya gak usah pakai logo gue tapi pas lo videoin lo ada karena kan secara visualnya tetap aman buat si seniman anggapan nih kalau di jalanan lagi nih balik yang udah diizinin bang ini ngomongin tadi kan yang belum diizinin ini yang udah diizinin kalau ditaruh logo jadinya advertisement akhirnya dia udah bikin karya keren-keren ganti ada 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 padahal juga kan banyak juga seniman kan gak semuanya dalam kondisi yang memadai bang betul itu masalah 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 ini aja masalah kecerdasan sponsor dan individu gimana baiknya kerjasama dan itu pasti melibatkan visual-visual yang bagus tapi kalau kita ngobrol begini di publik terus kawan-kawan nih bukan cuman dari seniman ya dari audience melakukan hal yang barusan kita omongin bang besok tuh kangket mikir mau itu dia mikirnya untuk ngasih advertisementnya di videonya bukan di tungin di jalanan karena dia tahu kalau di videonya di support tapi di jalanan gak ada tung bakal lebih banyak engagementnya daripada yang di videonya apa di jalanannya ditunjolkan tapi harus seimbang harus seimbang harus seimbang harus seimbang seenggak-enggaknya harus balance itu juga panjang lagi sih bang itu bisa 2 jam setengah kita ngobrol akhirnya itu cuman dikit aja cuman kalau bisa begitu menurut gue lebih menarik di gara visualnya bagaimana artis videonya bagaimana itu keren dan yang melakukan pasti artis editingnya dan sebagainya tapi itu bisa terjadi kalau udah banyak gaung audience juga paham jadi di balik layar di balik layar ini orang udah paham kalau kita gak omongin orang mungkin gak semua orang nge-realize tentang hal itu kalau senimannya mungkin nge-ah tapi orang di pinggir jalan atau orang yang nonton youtube belum tentu nge-ah tentang hal itu itu fungsinya atau itu kontribusi sosialnya harus menyebar itu dia siap-siap thank you banget nih bang terima kasih banyak buat obrolan waktunya seru banget obrolan jeprut bang kopi 2 gelas gue habis ya Allah harus tambah lagi ini kopinya thank you thank you semuanya ya ini obrolan dibalik layar kalau kalian suka ya lo komen kalau gak suka yaudah biarin aja ini juga cuma ngobrol kasih tau gue mendingan kayak gini apakah di atas kasih tau aja maksudnya jadi kita tau namanya eksperimen kayak seni bang kita di youtube juga eksperimen namanya juga art corridor thank you semuanya kalau lo suka lo like gak suka lo dislike subscribe sama pencet tombol like buat yang suka yang gak suka yang gak suka gak apa-apa juga udah bebas thank you semuanya ini cuma obrolan di dalam ya kalau ada salah-salah kata segala macam kita minta maaf ya walhasil begitu thank you see you soon di next one thank you thank you thank you